Terima kasih. Semua ada kesepakatan bahwa PPDB nanti harus diatur oleh semua pihak termasuk dari sekolah-sekolah swasta juga harus dilibatkan dan juga tentu ini harus dibarengi dengan upaya-upaya dari sekolah-sekolah swasta ini untuk meningkatkan kualitas agar daya saing sekolah swasta ini juga lebih meningkat lagi yang otomatis tentu akan menjadi perhatian daripada siswa akan lebih menumbuhkan minat orang untuk bersekolah di sekolah-sekolah swasta nah inilah tentu sambil kita akan memperbaiki sistem PPDB ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas sekolah swasta setelah peningkatan kualitas tadi kan tidak terlepas pasti dari pembinaan pemerintah selama ini yang Bion perhatikan Bion? Pembinaan ini mungkin agak sedikit agak kurang ya koordinasi antara sekolah swasta dengan pihak dinas oleh karena itu melalui momentum ini kami mengharapkan untuk koordinasi antara sekolah swasta dan dinas pendidikan Kalimantan Salatan ini harus lebih intensif lagi agar permasalahan-permasalahan yang seperti ini bisa cepat kita tanggulangi tidak menimbulkan polemik apalagi ini menimbulkan keresahan di teman-teman di sekolah swasta yang semangat sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi apabila koordinasi dan kerjasama antara semua pihak ini bisa berjalan dengan baik ada tudingan bahwa ada penculikan dari apa? tadi memang ada ada tudingan seperti itu bahwa ada beberapa siswa yang sudah diterima di swasta tapi ternyata pindah padahal mereka sudah daftar ulang ya tapi mereka ternyata pindah ke negeri padahal pada saat itu negeri sudah tutup nah ini mungkin kita akan menelisik lebih dalam lagi kalau ada yang memang terjadi seperti ini ya ini tentu presiden buruk dan ini tidak boleh terjadi terus menerus ya ini tentu kami meminta dari dinas pendidikan untuk lebih lagi mengawasi kalau ada sekolah-sekolah yang melakukan praktek-praktek yang seperti itu karena ini sangat buruk untuk dunia pendidikan kita ada usulan bahwa apa nanti mungkin ada MP3 ini ada setiap rombel yang memlebihi dari kapasitas untuk tidak diakui sesuaian betul tentu nanti kita akan setelah cuknisnya nanti kita harapkan di tahun depan untuk cuknis PBDB ini harus disepakati sebelumnya antara sekolah swasta sekolah-sekolah negeri dan juga pihak pemerintah ya dalam hal ini dinas pendidikan dan pengawasannya juga harus diperketat apabila ada sekolah negeri yang melebihi kuota ini tentu harus ada beri sanksi lah seperti itu tentu sanksi administrasi atau bahkan kalau ada unsur tindak pidana ya tidak salah kalau kita pidanakan lah seperti itu biar ada kekira berarti ya karena kalau ada pungutan-pungutan namanya pungutan pungli ataupun yang berbawa korupsi dalam penerimaan ini karena disinyali tadi tuh ada yang sampai meminta biaya sampai dua puluhan juta untuk memasukkan anaknya di sekolah negeri nah ini tentu ini sesuatu yang hal yang tidak boleh dibiarkan ada pertimbangan mungkin nanti ke depan kapasitas setiap sekolah itu dibatasi misalnya satu sekolah maksimal cuma enam romba meskipun dia memiliki fasilitas lebih dari itu ya betul makanya nanti kuota ini harus kita sepakati bersama antara sekolah swasta dan sekolah negeri dan setelah ditetapkan nanti yang masing-masing harus mematuhi tidak ada lagi sekolah yang melebihi kuota yang sudah ditetapkan apabila ditemukan ya ini tentu akan ada justrasi termasuk tadi tidak pengakuan kita ya pengakuan siswa yang melebihi kuota di satu sekolah yang sudah ditetapkan yang pertama dari kendaraan regulasi sebenarnya sudah mengakomodir semua komponen jadi apakah itu negeri masuk swasta nah berbagai keluhan atau masukan disampaikan ini jadi bahan kami untuk perbaikan nah jadi persoalan terkait peserta didik ini tadi disampaikan oleh akte satu anggota diwan adalah terkait pilihan nah jadi karena ini pilihan kita bisa memaksakan peserta didik harus masuk ke sana pilihan kan jadi tergantung peserta didik terakhir karena itu hadapan kami kepada sekolah swasta mari kita tingkatkan musuh pendidikannya mari kita kembangkan inovasi terhadap keselenggaraan sekolah-sekolah pemegang dan tergiatan di sekolah swasta itu sehingga ini yang menjadi nilai tambah jadi magnet untuk menarik Pak Kadis tadi disampaikan oleh kawan-kawan swasta ada yang sekolah negeri yang menambah terus menambah rombelnya sehingga ada menambah rombel kalau ada tudingan tadi ada sekolah negeri yang dalam tanda kutip menculik siswa di sekolah swasta menculik tidak boleh jelas harus kita proses ketentuan yang berlaku kalau menculik tapi menculik tadinya kan peserta didiknya tidak mau ke negeri misalnya lalu diculik nah itu kan terkait pilihan jaman-jaman peserta didiknya juga yang mau lari kan nah itu kan beda namanya tapi kalau untuk sekolah negeri menerima murid setelah masa pendaftaran ditutup itu kayak apa Pak Kadis? tadi disampaikan masalah pengendalan lingkungan sekolah tidak ada menurut hasil pemerintah kami tidak ada jadi tadi disampaikan kan pada saat masa pengendalan lingkungan sekolah lalu ada penerimaan tidak ada dan kita tidak ada memformalkan ada penerimaan peserta di baru dalam tinggal waktu itu tapi kalaupun nantinya didapati akan ditindak lanjutilah Pak Kadis? ya jelas lah oke nanti kita sampaikan ke masing-masing kepala bidang yang terkait kan adanya tindak lanjut bagi sekolah-sekolah memang yang melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan seperti itu tapi tadi ada wacana nih kawan-kawan ingin melaporkan apa data-data ini ke pihak-pihak yang mungkin berkompeten dalam hal ini termasuk tapi juga ke umusman gitu ya iya betul sesungguhnya yang data yang ingin kami sampaikan bukan membuka kawan-kawan di negeri tetapi menyampaikan kondisi kami di sekolah swasta jadi kami tidak membuka datanya negeri untuk menyampaikan sampai ke tingkat kemendikbud sesungguhnya supaya kemendikbud tahu persoalan ini bahwa 4 tahun terakhir ini sekolah swasta khususnya di kota Bajang Masin itu mengalami penurunan sehingga ini menjadi perhatian kalau tidak tersampaikan hal ini akan terulang di 5 tahun akan datang jadi itu salah satu cara komunikasi kami karena sudah terbentuk forum ini membicarakan dan memutuskan melalui forum maka saya menyampaikan hasil kesempatan bersama dari forum penyelenggara pendidikan sekolah, madrasa swasta, kota Bajang Masin tadi juga disebutkan bahwa ada dugaan-dugaan nih penculikan siswa, kemudian ada dugaan-dugaan oknum puas sekolah negeri yang ya menambah roba gitu kan di rombol itu seperti apa itu? oh ya, memang pada pelaksanaan di lapangan ketika teman-teman di sekolah swasta ini sangat aktif pertama menginformasikan tentang data-data siswa yang masuk namun setelah berjalan ternyata mengapa ada penurunan atau ada penarikan siswa keluar padahal sudah daftar ulang di sekolah itu sehingga menimbulkan kecurigaan mungkin ada yang pindah ternyata begitu dikonfirmasi karena punya nomor telepon di registrasi pendaptaran ternyata anaknya sudah diterima di sekolah negeri tidak kami sebutkan sekolah mana padahal waktunya sudah ditutup waktunya sudah ditutup bahkan berlangsung pada saat setelah PLS Pak, mungkin secara umumnya dulu penurunan siswa yang terjadi secara umum kayak apa sih Pak di sekolah swasta? ya, presentasinya hampir rata-rata setiap tahun 4 tahun terakhir ini kalau 2017 itu sekitar 900 di tahun 2018 itu 800 sekian-sekian kemudian di tahun 2019 itu sehariannya sekitar 700 ini tadi ditampilkan sekitar 648 penurunan jumlah siswa yang terserap sementara tidak kita cross-check atau dicocokkan antara data yang lulusan atau alumni SLTP di tahun itu sehingga kawan-kawan mungkin ketika menyusun Juknis hanya menentukan jumlah rombelnya saja nah ini mungkin perlu nanti diperbaiki bagaimana dan melihat lulusan itu berapa sehingga daya tampung itu akan ketahuan nah itu jumlah sekolah dari 2016 sampai 2020 tadi jumlahnya sama? jumlahnya sama tidak ada bertambah sekolah namun penurunan sekolah swasta yang berkurang ada berapa, dibagi berapa sekolah Pak di 600? 600 itu ada 16 sekolah swasta jadi rata-rata akhirnya ada berapa itu? ya kecuali hanya 5 sekolah yang punya siswa yang banyak yang lainnya di bawah ada yang di bawah 20 bahkan ada yang 2 dimana itu yang 2 Pak? saya di SMA Muhammadiyah 1 Banjarmasin saat ini 13 siswa saja yang ada sebelumnya jumlah-jumlah yang ada? jumlah-jumlah 18 bahkan kami sempat menerima sampai 3 kelas karena sistem ini beralih sebenarnya tidak menyalahkan sistemnya tetapi pelaksanaan implementasi di lapangan itu yang mungkin perlu di ada pengawasan dampaknya untuk sekolah Pak? iya nyata pasti dampaknya sangat luar biasa karena hidup matinya sekolah swasta itu tergantung dari siswa yang masuk tadi diminta yang paling sedikit yang 2 saya tidak menyebutkan karena menjaga privasi sekolah swasta nanti bisa data-data itu melalui ke komisi saja sama ketika tadi yang disebutkan ya? iya saya nanti kalau menyebutkan nama sekolahnya malah nanti ada yang tersinggung ya? tersinggung Pak tadi diminta untuk melakukan inovasi betul itu tidak kami napikan bahwa teman-teman juga kepala sekolah juga sangat kreatif menciptakan inovasi kemudian juga merubah secara fisik strukturalnya juga diperbaiki dalam rangkah supaya ada daya tarik juga program-programnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain mungkin namun kedepannya selain kami membenahi juga sekolah-sekolah swasta di Kota Banjarmasin ya kami mohon juga kepada pengampu pendidikan agar betul-betul dalam pelaksanaan PPDB ini betul-betul ada pengawasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton sayang-tie terima kasih telah menonton sampai jumpa dan subscribe selamat menikmati